Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar rapat koordinasi bersama jejaran operator seluler dan PPATK. Rapat membahas pencegahan agar masyarakat tidak terjebak judi online. Menurut Komdigi, pihaknya akan bekerja sama dengan operator seluler untuk mengirim pesan kepada masyarakat berisi sosialisasi tentang bahaya judi online. Pemerintah juga akan membatasi transfer pulsa yang biasa dijadikan alat bayar maksimal 1 juta rupiah. Sementara itu menurut PPATK, transaksi judi online di semester 3 2024 mencapai 283 triliun rupiah. 80 persen pelaku judi online adalah pelajar dan mahasiswa dengan rata-rata di bawah 100 ribu rupiah per hari. Itu sudah berjalan Pak Leo, jadi aktivitas maksimal 1 juta itu sudah berjalan dan sudah dilakukan oleh seluruh operator. Itu terus berjalan. Kita ini rapat untuk mempertajam lagi ke depan untuk lebih efektif lagi aktivitas. Jadi itu sudah jalan.